assalamualaikum selamat datang di channel dapur serba bisa di video kali ini saya akan membuat lupis nah mau tahu cara buatnya tonton videonya sampai habis ya dan jangan lupa subscribe like komen channel YouTube dapur serba bisa agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami terima kasih langkah pertama kita siapkan beras ketannya terlebih dahulu disini saya sudah menyiapkan 500 gram beras ketan untuk beras ketannya ini sudah saya rendam selama 30 menit ya kemudian kita cuci bersih dan untuk daunnya kurang lebih seperti ini ya untuk lebarnya bisa dikira-kira usahakan gunakan daun yang agak panjang agar nanti saat membukusnya itu gampang ya kemudian kita siapkan untuk tusuk giginya ambil satu lembar daun pisang yang sudah dilayukan kemudian kita bentuk atau kita lipat dengan bentuk segitiga seperti ini kemudian kita lipat lagi kita ikuti alurnya kita bentuk segitiga lagi usahakan untuk bagian ujungnya ini jangan sampai bocor ya kemudian kita lipat lagi dengan bentuk segitiga seperti ini dalam lipatan ketiga kita buka untuk daun pisangnya kemudian kita isi secukupnya dengan beras ketan yang sudah kita rendam dengan air tadi seperti ini secukupnya aja dikira-kira kemudian ini kita lipat lagi usahakan rapat ya jangan sampai ada yang bocor kita ikuti aja alurnya seperti membentuk segitiga nah kita tekan biar rapat nah seperti ini ya kemudian setelah seperti ini kita kunci menggunakan tusuk gigi kita ratakan dulu kita padatkan usahakan untuk bagian ujung-ujung yang dari sudutnya itu terisi dengan beras ketan ya agar nanti lupes yang dihasilkan itu berbentuk segitiga setelah dirasa bagian ujung-ujung atau bagian sudutnya sudah terisi dengan beras ketan kemudian ini kita kunci menggunakan tusuk gigi agar terlihat lebih rapi lagi boleh kita potong sisa daunnya seperti ini mudah ya cara membuatnya kita lakukan seperti ini kita bungkus menggunakan daun pisang yang sudah dilayukan sampai semua beras ketannya habis nah ini sudah selesai saya bungkus hasilnya seperti ini berbentuk segitiga dan semua total ini jadinya 25 picis ya kemudian kita sisihkan kemudian kita siapkan panci kita tambahkan dengan 4 liter air untuk air yang kita gunakan memang agak banyak agar kue lupesnya nanti bisa semuanya terendam dengan air kemudian tambahkan dengan dua lembar daun pandan dan satu sendok makan garam agar warna lupesnya itu semakin cantik saya menambahkan sedikit atau secukupnya dengan pasta pandan sesuai selera aja kemudian ini kita tutup kita didihkan airnya menggunakan api sedang aja kita tunggu sampai airnya benar-benar mendidih terlebih dahulu bisa dilihat ini airnya sudah mendidih kemudian kita masukkan semua lupes yang sudah kita bungkus tadi pastikan semua lupesnya itu terendam dengan air ya kemudian ini kita tutup kita masak selama 15 menit kita hitung saat air mendidih dan kita masak menggunakan api sedang setelah 15 menit kita rebus kita matikan kompornya dalam keadaan kompor mati kita biarkan lupes ini selama 60 menit dalam keadaan panci tertutup setelah kita diamkan selama 60 menit kemudian kita Nyalakan lagi kompornya dengan api sedang kita rebus lagi selama 15 menit dan kita hitung saat air mulai mendidih ya setelah 15 menit direbus kemudian kita matikan lagi kompornya kita diamkan lagi selama 30 menit dan dan sama kita tutup pancinya ya jadi kita diamkan dan kita tutup pancinya setelah kita diamkan selama 30 menit ini kuil lupisnya sudah matang dan ini sudah cukup kemudian ini kita tiriskan airnya dan biarkan kuil lupisnya ini dingin suhu ruang agar enggak lengket ya karena kalau masih panas-panas kuil lupisnya ini bisa lengket jadi total merebus kuil lupis ini selama 30 menit dimana 15 menit pertama kita rebus kemudian 60 menit berikutnya kita diamkan dalam keadaan kompor mati dan panci tertutup kemudian kita rebus lagi selama 15 menit dan kita matikan kompornya lagi kita tutup pancinya dan kita biarkan selama 30 menit dan ini hasilnya mudah ya dan ini hemat gas kemudian untuk balurannya saya menggunakan kelapa setengah tua dengan berat 300 gram dan untuk kelapanya ini kita kupas kulitnya ya agar menghasilkan kelapa yang putih dan bersih kemudian tambahkan dengan setengah sendok teh garam agar ada rasa gurihnya kita aduk-aduk sampai benar-benar tercampur merata setelah tercampur merata tambahkan dengan satu lembar daun pandan yang sudah disimpul dan ini siap untuk dikukus sebelumnya saya sudah memanaskan kukusan terlebih dahulu dan untuk kukusannya ini sudah panas kita masukkan kelapa parutnya dan kita tutup kita kukus selama 15 menit menggunakan api sedang setelah 15 menit dikukus ini kelapanya sudah matang tujuan kelapa kita kukus ini agar enggak mudah basi ya ini kue lupisnya sudah dingin suhu ruang dan airnya sudah turun kemudian untuk gula arennya ini saya belinya di online shop untuk linknya saya letakkan di description box ya jadi bisa dilihat mudah sekali ini saya beli rasanya juga enak banget dan murah kalau mau bikin sendiri untuk saus atau gula aren cairnya boleh ya bebas aja saya akan lihatkan ya gimana hasil dari kue lupisnya bisa dilihat ya warnanya cantik sekali dan ini matang sempurna seperti ini hasilnya sebelumnya saya sudah cuci tangan terlebih dahulu ya cantik banget ya untuk warna lupisnya jadi ini cocok sekali buat ide jualan atau buat cemilan keluarga cara membuat kue lupis ternyata gampang ya dan hemat gas cuma 30 menit sudah matang sempurna kemudian ini kita baluri atau kita taburi menggunakan kelapa parut yang sudah kita kukus tadi kemudian kita beri gula aren cair praktis sekali ya gula aren ini nah boleh juga kita cara makannya kita baluri dulu kue lupisnya dengan kelapa parut seperti ini kemudian tinggal kita beri gula aren sesuai selera nah ini kue lupisnya sudah jadi cantik banget dan ini harum banget ya gurih saya akan cobain gimana rasanya Bismillahirrahmanirrahim Masya Allah ini enak banget ya matangnya itu sempurna untuk beras ketannya untuk kue lupisnya gak ada yang mentah kemudian lembut kenyal rasanya itu gurih gula arennya juga mantep banget ya manisnya pas ini enak banget ya ini cocok sekali kalau buat suguan tamu di rumah atau buat cemilan keluarga Selamat mencoba di rumah ya terima kasih sudah menonton semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu di video-video kami selanjutnya terima kasih